Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita akan kembali Masuk ke dalam segmen otomatis Iya Kabar gembira untuk pecinta mobil sporty Dengan tenaga buas Sesaat lagi Mobil dengan karakteristik itu di Indonesia Akan hadir Iya, Toyota GR Corolla dipastikan Akan hadir di Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GS1023 Hal ini dapat diketahui karena Direktur pemasaran PT Toyota Astral Motor Anton Jimmy Suandi Telah memastikan akan membawa GR Toyota ke GS1023 Dengan kehadiran GR Corolla Maka akan melengkapi Line up Toyota GR Indonesia Yang sudah ada sebelumnya yaitu GR Yaris GR Supra Dan GR86 Lalu berapa sih banderol harga Toyota GR Corolla Bagaimana dengan detail desain Spesifikasi lengkap Dan info lengkap dari mobil ini Mau tahu dengan jawabannya Oke Langsung kita ulas dalam video berikut ini ya Oke, pertama Bicara soal desain GR Corolla Didesain Sebagai mobil Yang bisa digunakan Untuk penggunaan sehari-hari Namun Jika diperhatikan secara keseluruhan Pada eksterior Mobil ini Modelnya Sangat siap untuk balap Wajahnya agresif Dengan air dam khas Gazoo Racing Ada pula fender depan Dan belakang Yang lebih lebar Serta diffuser Wah modelnya Sangat luar biasa agresif Tajam Dan sporty ya Oke berikutnya Bicara soal Keistimewaan Dari GR Corolla GR Corolla Menggunakan versi modifikasi Dari platform GIC Yang memiliki Titik kelas tambahan Untuk rangka Demi memperkuasambungan Dan penggunaan Perekat struktural Secara ekstensif Cup Dan panel pintu depan Terbuat dari aluminium Untuk memangkas bobot Bodi mobil mendapatkan Kanar Pada sudutnya Untuk menyeluruhkan udara Ke sisi-sisi Serta Sparkboard yang lebar Lantai bawah Dibikin rata Untuk mengurangi hambatan Beralih ke bagian Kaki-kaki GR Corolla Memiliki Suspensi hot hatch Yang terdiri dari Strut Tipe McPherson Untuk bagian depan Dan Desain double Wispone Di bagian belakang GR Corolla Menggunakan velg 18 inch 15 palang Dengan finishing hitam Mengilap Dan dibalut ban Misalnya pilot sport 4 Berukuran 1035 Per 40 Ring 18 Untuk pengeremannya Hot hatch baru ini Memiliki rotor Berventilasi 14 x 1,1 inci Dengan kaliper 4 piston di depan Pada bagian belakang Terdapat cakram Berventilasi 11,7 x 0,7 inci Dengan kaliper 2 piston Oke berikutnya Masuk ke bagian interior Seperti eksteriornya Kabin GR Corolla Juga Tidak kalah sporty Mobil ini Hadir Dengan jok bucket seat Setir 3 spoke Mirip GR Yaris Dan Rem tangan manual Namun Kapasitas angkutnya Bisa mengangkut Hingga 5 orang penumpang Jadi Masih aman Untuk penggunaan Sehari-hari GR Corolla Menampilkan Instrumen cluster digital Berukuran 12,3 inci Layar itu Mencakup tampilan mode All wheel drive Tekanan turbo Indikator posisi gigi Dan Tokometer Pengemudi Mengoperasikan Shifter short row Yang menurut Toyota Memiliki posisi Dimana lengah pengemudi Diturunkan Secara alami Dari kemudi Lalu ada pula Layar infotainment Berukuran 8,0 inci Di bagian tengah Dashboard Oke Beralih ke soal spesifikasi Toyota GR Corolla Menggunakan mesin Berkapasitas 1,6 liter Turbo charge Single scroll Mesin yang sama Pada GR Yaris Namun Tenaga yang dihasilkan Jauh lebih buas Yaitu Dapat penonton Tenaga maksimal Sebesar 304 HP Power Dengan torsi maksimal Diangkat 370 Nm Mobil hatchback sport ini Dikawinkan Dengan transmisi 6 percepatan manual Intelligent Manual Transmission Atau IMT Dan bicara sistem penggeraknya GR Corolla Mengadopsi Sistem GR4 4WD Yang juga terdapat Pada GR Yaris Sistem GR4 4WD Menggunakan Elektronik Multiplate clutch Guna Memberikan gaya penggerak depan Dan belakang Yang bervariasi Menariknya Sistem gerak 4WD Pada mode drive GR Corolla Mampu mengontrol Respon akselerator Kemudi Dan lainnya Secara terpisah Sehingga Pengemudi Bisa memilih Preferensi Sesuai gaya menyetir Dan kondisi jalanan Stabilitas GR Corolla Juga Dioptimalkan Dengan penggunaan Pillow ball Bushing Sock absorcer Dan pair Yang dioptimalkan Serta Wheel arrangement Yang sesuai Dengan transmisi GR4 Hal itu Dapat memberikan Performa tinggi Saat mobil menikung Oke Berikutnya Bicara soal harga Mengenai harga GR Corolla Dibanderol dengan harga Dari varian yang paling terendah Yaitu Mulai dari 35.900 USD Hingga Varian yang tertingginya 49.900 USD Atau Jika dirupiahkan Maka setara Mulai dari 538 juta 500 ribu rupiah Hingga yang termahalnya 748 juta 500 ribu rupiah Sebagai informasi Mobil ini juga Telah dipasarkan Di Thailand Serta Malaysia Ada pun Banderol harga Di kedua negara tersebut Yaitu GR Corolla Dibanderol sekitar 1,1 hingga 1,7 miliar rupiah Wah Luar biasa ya Lalu berapa dong Harga jika sudah masuk Indonesia Nah Kita tunggu saja ya Saat nanti masuk Indonesia Nantinya Akan dijual berapa oleh Toyota Untuk Toyota GR Corolla ini Kalau menurut teman-teman Gimana pendapatnya Kira-kira cocoknya Dibanderol dengan Berapa ya Mobil buas Toyota ini Bantu dong Berikan pendapatnya Di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke Jadi itu adalah Info update Untuk Toyota GR Corolla Oke Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk Like dan share video ini Dan juga untuk subscribe ya Oke Stay tune at my channel See you next video! Terima kasih telah menonton!